Bulan Desember mengingatkan Tiongkok pada salah satu tragedi yang miris banget, tragedi yang brutal banget, yaitu peristiwa Nanking. Dan sangking kebacuti peristiwanya sampai menimbulkan trauma yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih bagi masyarakat Tiongkok sana. Ini adalah salah satu sejarah besar dunia yang perlu teman-teman tetapi. Gimana sih kok sampai terjadi peristiwa tersebut dan apa aja yang terjadi selama peristiwa Nanking? Tadjaniho, nama ku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via PayPal dari Gatot Hartanto. Tidak ada message sih. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang mau membantu channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa membantu via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini. Dan di Saweria itu atau PayPal teman-teman bisa menulis message. Message-nya bisa berupa request, pertanyaan, atau support yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start! of course. Koi turus khalil Kali khalil mungkang Perkata-kan khalil Harganti Khoa Khoa khalil nye perempad Khoa khalil. Masih ke tao dia Puhu nye khalil Sufru, lna sufru Khoa otak Mungkin kalau teman-teman nonton video ini, teman-teman tidak menemukan iklan karena memang video ini mengandung kekerasan. Kalau memang ada iklan ya Intan Hogi, kenapa sih Intan ini kok mau-maunya ya capek-capek ngereset, capek-capek bikin video hanya untuk ngebikin video ini. Karena Intan merasa ini peristiwa penting yang harus teman-teman tahu, ini peristiwa besar. Sebenarnya guys, teman-teman kita, Tionghoa-Tionghoa yang berada di seluruh dunia, entah di Malaysia lah, di Amerika guys, itu banyak yang tahu peristiwa ini. Tapi Tionghoa Indonesia itu sedikit banget yang tahu peristiwa ini. Semakin ke depan itu tambah sedikit yang tahu peristiwa ini. Makanya Intan bela-belain bikin video ini ya, supaya teman-teman bisa nyebarkan ke generasi-generasi. Karena ini sejarah yang teman-teman perlu tahu. Saking keterlaluannya apa yang dilakukan Jepang terhadap Tiongkok, sampai seluruh dunia itu mengecam tindakannya Jepang pada saat itu. Tapi Jepang bergale, oh ini Tionghoa membesar-besarkan. Membesar-besarkan kayak gimana? Foto-fotonya itu loh ada. Foto-foto-foto-nya itu jelas banget sudahan. Andai kata loh ya, Intan itu nggak cerita peristiwanya. Intan langsung tunjukin foto-fotonya. Itu sudah kegambar banget apa yang dilakukan itu di luar peri kemanusiaan. Sampai loh ya, kira-kira 15 tahun yang lalu, Intan sharing sebentar, ada temannya Intan itu ke nancing sana. Pas dia itu ke pangkalan taksi, temannya Intan kan putih sipit gitu ya. Dia kepingin pakai jasa taksi. Taksi drivernya itu bilang, nggak boleh ada orang Jepang duduk di taksi aku, nggak mau. Kamu nggak pakai aku nggak apa-apa. Sampai taksi drivernya itu bilang kayak gitu. Terus temannya Intan bilang, loh aku ini bukan orang Jepang, aku orang Indonesia. Baru akhirnya dia boleh naik. Sampai sebegitunya. Langsung masuk ke peristiwanya. Nggak pakai lama, ini terjadi saat Jepang berhasil menginvasi Shanghai. Chang Kai-shek, pemimpin Tiongkok pada saat itu, itu sudah tahu. Wah ini nancing ini tinggal menghitung jari. Wih, pasti jatuhlah nancing di tangannya Jepang. Sehingga Chang Kai-shek itu menarik pasukan-pasukan militer terbaiknya dari nancing. Untuk mempertahankan wilayah Tiongkok yang lebih besar. Ilustrasinya kayak gini, kalau selatan kena Jepang, yaudah nggak apa-apa. Pokok yang penting barat, utara, timur tetap punyanya Tiongkok. Itu pemikirannya Chang Kai-shek pada saat itu. Jadi, yaudah nancing itu direlakan. Nancing pada saat itu dijaga oleh general perang Tang Seng-shek. Tang Seng-shek ini memang dia itu kawakan. Dia pinter berperang. Masalahnya, pasukan-pasukan yang berada di bawah dia itu pasukan yang tidak terlatih. Bukan pasukan yang siap perang. Bukan pasukan yang punya mental siap mati. Ya, karena pasukan yang terbaik sudah ditarik sama Chang Kai-shek. Meanwhile, Jepang dipimpin oleh general Matsui. General Matsui itu general yang sangat kawaan. Dengan tentara-tentara yang kompeten. Lagi pula, general Matsui itu tahu banget kondisi nancing. Dia sudah hafal petanya nancing. Dengan kondisi seperti itu, Jepang kode etiknya nih ya sebelum menyerang itu nawari dulu. Gimana? Kamu mau nyerah tak? Kalau misalkan nyerah kan enak kan ya nggak ada korban jiwa yang jatuh. Pada 10 Desember 1937, Jepang itu nawarin nancing untuk nyerah. Tapi Tang Seng-shek itu nolak. Lebih baik mati daripada aku nyerah sama Jepang. Jepang pada saat itu dipimpin oleh pangeran Asaka. Karena general Matsui sakit. Pangeran Asaka itu ada keturunan dari kekaisaran Jepang. Ya udah bisa dibayangkan ya guys ya. Dengan kondisi seperti itu ya pasti dong nancing itu kalah. Tanggal 13 Desember 1937 nancing resmi jatuh ke tangan Jepang. Jepang itu pengen nakut-nakuti Tiongkok supaya mentalnya Tiongkok itu jatuh. Dia kepingin menunjukkan superioritas negaranya dia kepada Tiongkok. Dan dipakailah nancing untuk mengintimidasi Tiongkok. Nancing jadi sasaran kebrutalannya Jepang. Dalam sejarah tercatat peristiwa nancing cuma terjadi selama 6 minggu. Dari Desember sampai Januari. Tapi kejahatan yang dilakukan oleh tentara Jepang itu tidak terbatas pada periode tersebut. Karena banyak kekejaman yang dilaporkan itu telah dilakukan tentara Jepang. Sejak dia menduduki Shanghai. Peristiwa nancing yang pertama itu tercatat saat surat kabar Jepang. Yaitu Osaka Mainichi Simbun dan Tokyo Nishi Nishi Simbun. Itu meliput kontes antara dua perwira Jepang. Toshi Yaki Mukai dan Shiyoshi Noda. Kontes apa? Cepet-cepetan ngebunuh seratus orang pakai pedang. Surat kabar Tokyo Nishi Nishi Simbun itu sangat mengeluh-elukan. Sangat mensupport mereka. Dan dianggap itu adalah suatu aksi yang heroik. Pada saat itu Mukai itu berhasil menewaskan seratus enam orang. Sedangkan Noda seratus lima orang. Karena hasilnya itu seri. Besoknya mereka kontes lagi. Karena dibombong-bombongnya juga. Iya kan? Besoknya kontes mereka itu bukan seratus orang. Ditambah jadi seratus lima puluh orang. Jadi pemenangnya yang bisa menewaskan seratus lima puluh orang duluan. Bukan cuma itu saja. Jepang itu memborbar di rumah orang-orang warga sipil. Sampai sepertiga wilayah nancing itu hancur dalam nyala api. Bahkan warga sipil yang lagi jalan gak ngapa-ngapain. Kayak ini nih guys foto ini. Ini gak lama kemudian. Tanpa alasan itu tentaranya itu nembak dia. Semua warga itu dirampok. Dijarah oleh tentara Jepang. Pada tanggal 17 Desember 1937. Jenderal Matsui sudah pulih dari sakit. Dia datang ke nancing. Dia bilang pada waktu itu Jenderal Matsui bilang ke Ajudada. Loh ini kok pasukanku ini kok keterlaluan ya. Tapi gak apa-apa lah. Diteruskan aja sampai Tiongkok itu menyerahkan semuanya. Sehingga karena dapet lampu hijau dari jenderalnya. Terjadilah peristiwa yang terkenal dengan Stroll String George Massacre. Apa itu? Ribuan laki-laki itu kebanyakan yang masih muda. Itu tangannya diikat. Diarak ke sungai Yangshi. Di sana dia ditelanjangi. Dibiarkan kedinginan. Waktu itu musim salju. Dan kelaparan. Habis itu mereka semua ditembaki. Kalau ada yang masih hidup itu ditebas pakai bayonet. Besoknya dikumpulkan seribu tiga ratusan orang. Untuk dihabisi dengan ranjau darat. Dibakar pakai gerosin. Ada juga yang dikubur hidup-hidup. Ini yang cowoknya. Yang ceweknya. Sebelum dihabisi mereka diperkosa dulu. Ya awal-awal itu targetnya wanita yang masih muda. Tapi akhirnya yang tua pun di bawah umur pun itu juga kena. Habis diperkosa. Mereka diperlakukan tidak layak. Seperti ini adalah salah satu contohnya. Dengan bangganya mereka itu memfoto seorang wanita. Yang habis dia perkosa difoto. Ya ini tidak pakai daleman kayak gini. Ini kan memalukan ya. Menjatuhkan harga diri seorang wanita. Buanget. Ini menurut Intan yang mendingan. Habis itu mereka itu dihabisi. Itu dengan cara yang kebanyakan. Itu tidak layak banget. Misionaris Amerika James McCullum itu bilang dalam sehari rata-rata seribu wanita itu diperkosa. Menurut Yale University korban wanitanya. Kalau di total itu ada 80 ribu wanita. Juga ada laporan orang-orang Tiongkok bahwa mereka itu dipaksa untuk berhubungan dengan anggota keluarganya sendiri. Seperti anak laki-laki ke ibu, bapak ke anak perempuan. Kalau bapak ke ibu kan enggak apa-apa nih ya. Tapi bapak ke anak kandung perempuan. Bahkan ke saudara kandung. Bukan cuma itu. Biksu yang sudah sumpah untuk selibat itu juga diharuskan, dipaksa untuk berhubungan. Kebrutalan ini terjadi sampai awal 1938 sampai Jepang mendapatkan manjuko. Intensitas kekejamannya itu semakin berkurang sampai akhirnya mereka stop. Mereka enggak melakukan hal itu lagi. Menurut sejarawan Tokishi Kosahara, diperkirakan dalam enam minggu itu korbannya yang meninggal nih ya 200 ribu sampai 300 ribu. Nah terus Cintan gimana kabarnya Jenderal Tang, Pangeran Osaka, dua orang yang kontes tadi sama Jenderal Matsui. Jadi, Jenderal Tang berhasil menyelamatkan diri. Dia kabur ke barat. Habis dia selamat di barat, dia berjuang lagi untuk berperang melawan orang Jepang. Pangeran Osaka tidak dijatuhi hukuman apapun. Karena Pangeran Osaka itu masih ada darah kekaisaran Jepang. Dua orang yang melakukan kontes dan Jenderal Matsui itu dihukumati karena kejahatan perang. Di video berikutnya, Intan mau membahas masih tentang seputar peristiwa nanjing. Ada satu orang namanya John Rabbe. John Rabbe ini kalau teman-teman lihat film Skinder List, di mana Oscar Skinder itu menyelamatkan orang-orang Yahudi dari Bulokos. John Rabbe itu juga kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Intan tentang peristiwa nanjing. Dan jangan lupa untuk menonton John Rabbe di video berikutnya. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok, yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.